Diduga akibat sopir tidak konsentrasi, sebuah minibus yang syarat penumpang terlibat kecelakaan di Jalan Raya Pandeklang Rangkas, Bitung, Kilometer Limbah, tepatnya di Deso Mekar Agung, Kecamatan Cibadang. Minibus bernomor polisi B2127UOP rusak berat di bagian depan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Lima orang penumpang hanya menderita luka ringan. Diduga sopir kurang konsentrasi dan hilang kendali saat ada sepeda motor yang tiba-tiba menyalip. Sopir langsung membanting setir ke arah kiri dan menabrak tiang dipikir jalan. Informasi yang kita dapat, pengemudi tersebut kurang konsentrasi, ditambah ada kendaraan roda dua yang menyalip dari sebelah kanan sehingga kaget. Dan kemudian mobil tersebut banting setir ke arah kiri sehingga menabrak beberapa tiang telkom. Kasus kecelakaan tunggal ini ditangani oleh unit elaka lantas Pores Lebak. Ardil Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak.